Halo Aquarius, selamat datang di bacaan bulan Desember, bacaan yang lebih terinci. Aquarius kalau dilihat sekilas bulan Desember adalah bulan untuk Aquarius bertahan. Bertahan, menjadi kuat, dan tidak menyerah, walaupun semuanya sukar, tapi sebenarnya semua mengarah pada hal yang kau inginkan. Itu yang perlu diingat pada bulan Desember. Jadi saat ini jelas dalam transformasi, itu yang paling besar temanya adalah transformasi. Ketika transformasi belum ada bentuk yang jelas, bahkan pilihan kita pun belum kita tentukan dari sekarang, karena masih lihat ntar saja, atau istilahnya sekarang situasional. Situasional disini untuk hal yang penting, kadang-kadang memang harus kita lewati. Dan itu adalah memang karakternya Aquarius, dan sekarang pada masanya Aquarius benar-benar harus dalam posisi mengubah sesuatu yang dasarnya itu sudah kuat. Ya, Aquarius diatur oleh Uranus dan Uranus berada di Taurus saat ini. Jadi memang tema besarnya adalah perubahan yang sangat-sangat mendasar. Nah, bulan Desember ini juga masih membawa hal tersebut. Tapi kita lihat kalau sebenarnya yang terpenting fokusnya adalah bagaimana Aquarius membuat satu kesepakatan, satu perjanjian untuk menjadi diri Aquarius yang mengarah pada yang diinginkan. Dan balik lagi, belum sampai ke tujuan, tetapi sudah on track. Dan untuk bisa on track itu, yang diperlukan adalah persistent dan kemampuan untuk give and take, karena flow energi itu nggak bisa satu arah. Nggak bisa menerima saja, karena kalau menerima saja tidak akan kemana-mana. Tapi tidak bisa memberi saja, karena kalau memberi saja nanti lama-lama energinya habis, depleting. Jadi, kalau kita lihat secara keseluruhan, sekarang sedang pada masa yang persiapan. Ada kabar baru datang, dan ini yang membuat Aquarius harus mulai dari awal lagi menata ulang beberapa hal yang tadinya sudah jelas, sekarang dipertanyakan kembali. Termasuk hal yang seperti, kalau begini maka kita harus pindah lokasi dong. Barangkali iya, barangkali juga harus ada kontrak baru, entah perkara rumah, entah perjanjian dengan sahabat, entah mungkin juga ada kaitannya dengan kekasih atau pasangan. Dan ini benar-benar mengambil energinya Aquarius luar biasa. Karena selain membebani, ini juga mengganti arah dari rencana yang sudah dibuat sejak masa lalu. Apa boleh buat, karena memang transformasi tidak bisa dihindari, maka ketidaknyamanan ini yang harus dilewati. Anyway, yang perlu diperhatikan oleh Aquarius saat ini adalah pertama tadi ya. Yakin kalau flow energi, aliran energi itu harus give and take, dan Aquarius harus belajar untuk menerima bantuan dari orang lain, dan tetap memberikan kontribusi semaksimal yang bisa dilakukan. Dan lihat ini sebagai satu art, satu seni untuk mengelola, mengelola tidak hanya aset, barang, pekerjaan, barangkali juga mengelola bagaimana komunikasi dalam rumah tangga dan termasuk keuangan di rumah tangga. Dan ini tidak ada yang mudah, tidak ada yang mudah. Jadi kuncinya tetap Aquarius to be strong, tidak bisa menyerah begitu saja. Jadi memang kalau dalam keuangan pun, ada 2 of fire, 9 of fire, dan 7 of water. Itu ketiga kartunya adalah kartu yang bergerak tadi, baru perencanaan. Dan kalaupun sudah jalan, itu perlu energi yang besar untuk mempertahankan. Dan kalaupun sudah dipertahankan, masih harus memilih langkah selanjutnya. So it's not, ini bukan posisi yang nyaman, tapi ini akan dilewati. Dalam hal percintaan, ada sesuatu yang baru sebenarnya. Yang baru adalah apa yang diinginkan ke depan. The start ditemani dengan the full, itu bentuknya. Tapi yang lebih penting adalah tema utamanya loyal heart. Jadi sebenarnya cinta itu sudah terbentuk, sudah terbentuk, sudah ada kata sepakat, dan ini kita lihat dari Lenormannya juga gambar cincin. Sebenarnya itu sudah ada. Tapi memang situasi yang membuat Aquarius dan pasangannya harus fokus pada apa yang diinginkan dan tidak mudah goyah dengan segala drama, situasi, atau proses yang tidak mudah tersebut. Pada satu saat, Aquarius barangkali merindukan masa lalu yang lebih tenang. Dan kadang-kadang merasa, kenapa juga saya harus mengikuti hal ini dan masuk ke sesuatu yang sama sekali baru. Itu pertanyaan yang bolak-balik ada di hati Aquarius. Bisa disampaikan, bisa tidak. Tapi yang jelas pasangan bisa melihat kalau konflik, ide yang berkonflik itu ada di diri Aquarius. Hal yang positif dari pasangan Aquarius adalah tetap menginginkan hal ini. Tapi jelas, ini masalah membuat pasangan Aquarius menjadi lebih hati-hati dalam bicara dan merasa punya tanggungan untuk memastikan Aquarius baik-baik saja. Jadi, kalau Aquarius bisa menunjukkan bahwa dirimu oke-oke saja dalam situasi yang katakanlah tidak mudah ini, maka sebenarnya itu akan membantu dia juga dalam hal mempertahankan situasi kebersamaan ini lebih nyaman. Ya, lebih tidak ada konflik. Dan memang sepertinya kita lihat dibawa kemana ke depan adalah tetap default buat, default itu meneruskan hubungan ini sebagai sesuatu yang diinginkan. Tetap mampu mencari kebahagiaan secara pribadi dan ini adalah dreams come true juga. Tetapi memang tidak ingin, kadang-kadang merasa tidak ingin ada perubahan, walaupun perubahan itu sebenarnya ada di depan mata. Jadi, ide berkonflik ini memang kayaknya menjadi fokus utama dari bulan Desember ini. Mungkin ada informasi baru, kabar baru tadi yang membuat semuanya menjadi ngambang lagi. Dan yang menjadi saran buat Aquarius adalah pertama, kalau Aquarius merasa kebebanan, overwhelm dengan situasi ini, tidak ada salahnya Aquarius mencari teman bicara. Yang penting adalah orang yang profesional dan bisa objektif. Jangan cari teman bicara yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Remember who you are. Pada akhirnya, yang namanya Aquarius adalah fixed sign. Zodiac yang fixed itu biasanya tidak mudah mengubah pendapat, tidak mudah mengubah apa yang menjadi keputusan. Jadi, konselor itu juga mungkin kalau sudah teman mau menyediakan waktu itu dihargai. Karena sebenarnya, dia hanya dibutuhkan Aquarius untuk mengeluarkan ide-ide yang sudah ada di dalam diri Aquarius. Oke, Aquarius di bulan Desember barangkali melewati masa yang tidak terlalu mudah. But be strong. Belajar untuk give and take, terutama take-nya. Oke? Benita Indas hari ini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.